Halo, selamat pagi. Aku Tika Bravani. Ini gaya sarapanku. Yuk. Aktivitasku di dunia hiburan itu sangat padat. Jadi asupan makanan yang bergizi itu sangat penting banget buat aku. Karena makanan yang bergizi itu bisa menunjang stamina aku sepanjang hari. Aku gak pernah absen sarapan. Jadi pada pagi hari ini aku mau sarapan. Biasemangat! Sebelum mulai beraktivitas, kita ke tempat makan sarapan favoritku dulu ya. Nah, itu dia menyediakan masakan khas betawi yang enak banget. Lokasinya juga gak jauh dari tempat tinggalku sih. Mas? Biasa, ini goreng nyemak. Iya, esnya juru-juru. Udah, itu aja. Nah, udah sampai nih kita. Enak kan tempatnya? Ini betawi banget gitu. Dan di sini makanannya yang khas betawi itu juga enak-enak banget. Harus coba deh. Sebenernya kita mindain makanan-makanan dari gerobakan ke dalam sebuah restoran. Karena memang seneng masak juga, akhirnya kita rapikan dan kita tuangkan ke dalam restoran. Tuh, oke. Pemirsa, ini nih juaranya. Mie goreng nyemak. Saya udah gak tahan lagi, udah lapar banget. Makan dulu ya. Kenapa namanya nyemak ya? Katanya sih, mie ini, dia agak sedikit basah-basah gitu. Jadi agak demek-demek nyemek gitu. Dan sebenernya ini gak jauh beda sama mie tetek yang dijual di keliling rumah lah ya. Tapi memang sepertinya bahan yang digunakan untuk bikin mie ini lebih berkualitas. Jadi cita rasanya lebih tinggi. Mie nyemak rasanya cukup menggigit ya, menggoda selera deh pokoknya. Enak untuk dimakan, cocok buat sarapan. Ini emang top banget. Karena basah-basah itu kan biasanya orang bilang demek ya. Makanya kita sebutnya mie goreng nyemek. Memang ini unik sekali. Di tempat lain, saya jarang ngeliat sih mie goreng nyemek. Dan ini semua harganya cuma Rp28.000. Tapi kenyangnya fall. Selain dari makanan yang berat-berat, pedas dan gurih, di sini juga ada makanan ringan yang bisa telah hebat kata. Yang enak dan yang menurut aku sih ini recommended banget. Aku di sini sukanya tuh jagung bakar keju. Jadi itu sebenarnya enggak ada bedanya sih sama yang corn di dalam cup yang sering kita lihat di mal-mal. Tapi bedanya jagung ini dibakar. Dan enak banget deh, gurih banget. Kalau masih pagi-pagi kayak enggak mau makanan yang ribet. Terus kayak nunggunya lama lagi. Jadi biasanya pesannya jagung bakar keju ini. Jagung bakar kejunya terasa banget. Asin, manis. Terus ada susunya juga. Jadi kayak kecampur gitu flavornya enak. Dengan jagung bakar keju ini rasanya enak. Terus juga harganya cuma Rp15.000 ya, berarti ya telah. Geropak Betawi buka dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Mas? Bil? Sudah selesai sarapannya. Perut kenyang, hati senang. Saatnya kita melanjutkan aktivitas. Ini gaya sarapan favoritku. Kalau kamu, sarapan di mana? Terima kasih. Terima kasih.